Jelang libur panjang akhir pekan, kemacetan terjadi di pintu keluar gerbang tol Cikampek. Berikut video kiriman dari Roni Agustiar di Purwakarta, Jawa Barat untuk Net Citizen Journalist. Antaraan panjang kedaraan ini terjadi di pintu keluar gerbang tol Cikampek Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis malam. Ratusan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terjebak macet sejak pintu tol Dauhan hingga pintu keluar tol Cikampek. Di tol Cikampek Cikopo, kemacetan bahkan terjadi dari dua arah, baik kendaraan yang akan keluar maupun kendaraan yang akan masuk ke tol Cikampek. Seorang warga Jakarta yang akan mudik ke Jawa Tengah mengatakan jarak tempuh dari Jakarta hingga keluar tol Cikampek biasanya hanya satu jam, kini harus ditempuh dalam waktu tiga jam. Oke, ini dari mana tadi Pak? Dari Jakarta. Maukah? Mau ke Tegal. Oh Tegal ya? Iya. Mudik Pak. Mudik liburan panjang? Enggak ada acara saja. Oh iya, keluarga. Padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta yang keluar dari gerbang tol Cikampek menuju Pantura disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang akan menghabiskan liburan panjang akhir pekan yang bertepatan dengan hari raya pasca Jumat besok.